Ini adalah kasus yang sangat berbahaya. KTP dan SIM-nya hilang. Dimana-mana orang kehilangan KTP sama SIM datang ke kantor polisi cuma bikin laporan kehilangan? Tidak bisa, Andi, Kak. KTP dan SIM itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang berbahaya. Untuk pinjol-pinjol. Tidak bisa, ini kasus serius. Ya kan bisa langsung di blokir aja. Panggil tim Rimob kita untuk menyelidiki ini semua. Agak berlebihan nih, Komandan, kayaknya. Tidak bisa. Saya sekalian ingin memviralkan Kelapa Muda. Tolong. Berarti kalau gitu kita datar dulu. Silahkan, silahkan duduk. Kita ambil masing-masing ketik, Dan. Saya dimana, Pak? Sini. Bapak dimana? Panggil surya, panggil surya, Kiki. Semua panggil kemari. Ini lagian masalah sepele sih, Komandan. Tolong, Kiki. Kalau data diri mah tinggal bikin surat kehilangan dari polisi, terus ngurus ke banknya, ngurus ke kelurahan. Kalau SIM itu sampai hilang, lalu kemudian sama orang-orang dijadikan sesuatu yang berbahaya bagaimana? Simpan seh, contohnya. Berbahaya. Tiba-tiba SIM-nya dijadikan simpanan. Bahaya. Bahaya, iya bener. Bahaya. Tiba-tiba dibuat sulap. Simsalabim. Bahaya. Ini harus kita urus. Kehilangan KTP, masa? Wah, tiba-tiba jadi lagu lagi. Sim-sim, terima kasih. Simpan, kalau terabutan. Nah, bahaya ini. Ayo. Bahaya. Nama, nama-nama. Nama Alvi, Pak. Alvi. Iya, Pak. Di KTP dan SIM namanya siapa? Namanya sama, Pak. Nah, kalau sampai KTP dan SIM hilang, nama dia juga ikut hilang. Allah. Kehilangan nama. Masa kita panggil? Eh, pulang, pulang. Anda ini ternyata anak motor juga, ya? Iya, Pak. Baikers dakwah. Kok tahu, Pak? Ini ada tulisan ini. Oh, iya. Ini jaketnya juga, Pak. Jaketnya Baikers dakwah. Lu videoin apa sih? Apakah ada sejarahnya? Ada, Pak. Kayaknya ini Anda mau menyaingi geng motor prediksi? Oh, enggak, Pak. Kalau prediksi turunin jauh, Pak. Kalau Baikers dakwah? Deket, Pak. Jauh juga, Pak. Jauh juga, iya. Kembali kali. Lu yang jauh. Kita yang jauh. Jadi ini gimana, Pak? Ini gimana, Pak? Lanjut, Pak, lanjut, Pak. Bikers dakwah. Iya. Anda pendirinya, kan? Alhamdulillah, Pak. Jadi kegiatannya, Anda sekalian motoran, sekalian berdakwah. Betul. Jadi sambil di atas motor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bukan, bukan. Panas, dong. Itu segala, Pak? Jalan, gitu. Ini Anda, kan? Kok mirip, ya? Iya, emang ada ini. Oh, iya, iya. Lu biasa sekali, ya. Nah, ini kalian riding sampai ke sebuah tempat. Kalian ke situ hanya berkumpul. Terkumpul saja atau memang ada pengajian atau apa? Kita bikin setiap daerah itu ada base camp untuk kelas rutin. Begitu. Yang kita ngajinya hukum Viki, Ikro, Luangan. Sulit nggak awal-awalnya mengajak berdakwah sambil masuk ke komunitas biker? Sulit, sulit, sulit. Apalagi ketika saya nggak punya SIM, sulit, Pak. Iya, iya, nggak bisa motoran. Iya, boleh. Makanya ini SIM-simnya mau diurus. Iya, iya. Tapi Mas Alvi katanya juga punya program-program dakwah tapi namanya nyelannya cuma artinya positif. Kita ada rakab. Kita namanya riders kaji kitab. Woy, riders kaji kitab. Ada barbecue. Oh, apa tuh? Bikers baca ikhra-kroan. Kata juga ada apa, ikan di dalam kobam. Woy, 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 dalam kolam dong. Masa ikan di dalam kobam, mana ikan? Ini di sini nih. Ada apa ini? Tapi ya ini kalau dilihat, Mas Alvi ini berawal dari ekstras sampai akhirnya sukses di bidang entertainment. Apalagi sempat berhasil memerankan karakter UJ. Apakah itu titik balik Anda memutuskan untuk menjadi pendakwah? Iya. Kalau dipikir-pikir, titik baliknya dari sana juga. Karena waktu pendalaman karakter untuk jadi UJ, Anda harus bertemu dengan guru-gurunya dan sebagainya. Bertemu dengan guru-gurunya, keluarga juta. Yang lebih parah adalah mimpi almarhumah di tiap hari. Oh iya? Oh iya? Waktu pengharapan film itu? Iya. Lu ikuti film itu? Main saya. Jadi apa? Jadi Iwel. Iya. Temannya dia. Oh Iwel. Gue kenal aslinya Iwel. Gue kenal. Emang kan temannya UJ? Gitu. Dari situ mimpi almarhum terus-menerus. Sampai akhirnya mainin film itu dengan terlalu dalam kata teman-teman. Dan jadilah sekarang ini. Yang jadi Agus Iduar siapa? Ya dia sendiri. Oh dia sendiri? Iya. Oke lah. Bicara berawal dari pendalaman karakter. Betul. Sampai akhirnya lu punya kesadaran untuk menggali lebih dalam tentang agama yang lu peluk. Gue ngerasa begini. Bang. Ketika momen film itu, itu ibarat turunnya air hujan. Dan gue mikir, ini air hujan harus gue tampung. Karena persiapan di musim kamar ramu. Akhirnya gue tampung semuanya. Dan gue ngerasa kenikmatan di situ. Oh inilah jalan gue pulang. Tadi baru kita dibilangin sama Wendy. Kata Wendy, segala niat buruk. Kalau belum kejadian, belum dicatat. Oh iya. Bener itu? Betul. Bener. Niat baik sudah dicatat. Niat baik dicatat. Tapi niat buruk, sebelum dilakukan, belum. Contoh begini. Orang minum alkohol. Misalnya si Alfie gitu. Alfie dari rumah pengen beli alkohol. Malaikat bilang, ya Allah. Si Alfie mau beli alkohol. Jangan catat dulu. Aku tunggu tau buat dia. Ya Allah, Alfie pergi ya Allah. Jangan catat dulu. Aku tunggu tau buat dia. Ya Allah, Alfie udah punya alkoholnya. Jangan catat dulu. Aku tunggu tau buat dia. Dari pegang masih Alfie. Sampi dekat bibir nih. Belum kena bibir. Ya Allah, Alfie meminum. Jangan dicatat dulu dosanya. Aku tunggu tau buat dia. Sampi akhirnya mikir. Astagfirullah. Karena aku minum. Baru. Ingat kepada Allah. Baru itu dicatatat. Nggak. Nggak. Tapi katanya salah satu faktor utama lo berperan sebagai UJ. Karena suara lo mirip banget. Mirip banget. Ujo. Ujo. Wih. Tuh project pop dong. Matahkan aku Ujo. Wah saya. Ya mau UJ. Mirip banget dong. Eh mirip banget. Ujo. Katanya begitu. Iya suara lo mirip banget. Coba nyanyiin dong lagu Bida Dari Surga. Hatimu tempat berlindungku. Dari kejangatan syawatku. Tuhanku merestui itu. Dijadikan engkau istriku. Engkau lah Bida Dari Surga ku. Wah salam. Suaranya mirip Ujo kan? Uje. 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 Uje banget. Pasti ngotot. Engkau banggot. Salam. Maham. Maham. Namai lagu itu juga mirip yang nyanyu ikan dalam kolam. Mirip siapa Pak? Ikannya. Mirip ini apa namanya anaknya. Bikin proyek biar. Proyek apa? Nama Agu Bida. Nama Agu Bida. Nama Agu Bida. Kalau yang kayak dalam kolam mah bercandaan doang. Konten konten. Tapi FYP. FYP. Gak sengaja juga dikontenin. Iya 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 ada yang teresam. Kalau gitu tolong teman-teman semua. Siapkan pasukan 30 peleton untuk bisa menang. Weh, 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 weh. Tidak bisa ada diperintah. Gak usah 30 peleton. Ini berbahaya sim dan KTP ini. Pak, tapi Pak. Jujur Pak. Yang saya butuhkan seharusnya adalah suara kehilangan. Nah, kan. Suara kehilangan bisa saya keluarkan. Tapi yang paling penting agar dia tidak terulang lagi kepada yang lain-lain. Kan bisa bikin ulang komandan ke kantor. Gak bisa melihat kita nganggur lagi. Tau, berlebih. Siapkan panser, tank. Semua siapin. Pak, ini masalah sim. Ini ada tugas saya sebagai komandan. Siap. Siapkan panser, tank. Wen, kasih tau, Wen. Mobil kita aja apa, manual?